Memasuki bulan Desember tahun 2022 Yang berarti tinggal sebulan lagi sebelum akhirnya kita berganti tahun ke 2023 Gimana teman-teman belanja mobil? Apakah resolusinya untuk membeli mobil sudah tercapai di tahun ini? Atau belum? Nah, kalau belum, pas banget kalian tonton video ini sampai habis Karena di video kali ini kita akan merekomendasikan kalian beberapa mobil-mobil SUV Yang memang sangat diminati di beberapa tahun terakhir Bahkan sampai di beberapa tahun ke depan Ada banyak ragamnya teman-teman Dari mulai kelas sompak SUV, ada medium SUV Sampai SUV-SUV yang memang harganya sudah cukup terjangkau Jadi, untuk teman-teman semua yang mencari SUV-SUV bekas yang banyak ragamnya Jangan kemana-mana teman-teman, beli aja di belanja mobil Dan pastiin udah like video ini, udah subscribe channel belanja mobil Supaya gak ketinggalan informasi mengenai mobil-mobil bekas berkualitas Yang dijual di showroom kita di belanja mobil Dan bersama saya Raka, ini dia update stock SUV-SUV murah yang dijual di belanja mobil Let's go kita mulai videonya Mobil pertama, gak usah yang mahal-mahal dulu Ini ketika pertama kali rilis di tahun 2020 kemarin Menjadi sebuah game changer teman-teman Karena dia mengisi segmen yang cukup panas Yang juga cukup diminati saat ini Yaitu dia mengecoh pasar dari Toyota Race Ataupun Daihatsu Rocky Dan kita punya penantangnya dari negeri Korea Yang memang dimana sekarang Korea sedang gencar-gencarnya mengenalkan mobil yang banyak fiturnya Garansinya panjang dan juga mobilnya itu enak dipakai Salah satunya ini Kia Sonet teman-teman Adiknya Kia Seltos Yang mana dia dikeluarkan dengan 3 tipe Yaitu tipe Premier, Dynamic, dan Smart Yang paling tinggi pastinya Premier Dan yang kita punya ini adalah tipe menengah Yaitu tipe Dynamic tahun 2021 Nah untuk mobil ini sendiri sedikit fiturnya Dia sudah bisa menyambungkan head to limitnya dengan Apple CarPlay ataupun Android Auto Punya beberapa mode berkendara Tapi sayangnya yang tipe Dynamic ini belum hadir sunroof di bagian atas Tipe teratasnya yaitu tipe Premier itu sudah ada sunroof teman-teman Tapi yang ini belum But it's okay karena memang tampangnya secara eksterior itu sama persis Lampunya sudah LED Dia punya bahasa desain Kia yaitu Tiger Nose Yang juga ganteng banget Mobil ini canggih dan juga fiturnya lengkap Oke sekarang kita ngomongin speknya Ini merupakan Kia Sonet tipe Dynamic tahun 2021 Edisi tidak jadi dipakai oleh pemilik sebelumnya Karena odometernya baru dicatat di angka 20 ribuan kilometer saja teman-teman Dan FYI tadi saya singgung sedikit mengenai garansi Mobil ini panjang sekali garansinya loh 7 tahun atau 200 ribu kilometer Juga sudah gratis jasa servis 4 tahun atau 50 ribu kilometer Jadi masih ada 30 kilometer lagi Tinggal isi bensin doang gak usah mikirin servis dan spare part lagi Pajaknya bulan 12 terima panjang teman-teman Dan servis rutin terakhir di kilometer 21 ribu di bulan 6 tahun 2022 Harganya sekarang bro Harganya cukup terjangkau ya Untuk yang mencari sebuah crossover atau SUV kompak Kia Sonet bisa menjadi pertimbangan teman-teman semua Karena harga kreditnya kita buka di 235 juta rupiah Dan untuk cashnya kita buka di 255 juta rupiah Berbanding dengan harga yang baru Harga barunya itu tembus di angka 320 juta rupiah Ini sudah turun di angka 70 jutaan Dan kondisinya seperti mobil baru Sikat bos Stok terakhir kita cuma punya satu aja Warna hitam seperti ini Yang kalau tertarik teman-teman bisa langsung hubungin marketing kita Yang nomor teleponnya ada di kolom deskripsi di bawah Abis onet kita masih punya lagi beberapa rekomendasi SUV-SUV kompak Yang harganya terjangkau buat teman-teman semua Jadi jangan di skip videonya Di subscribe dulu channel Belanai Mobil Langsung kita ke mobil berikutnya Let's go Abis dari Kia Sonet Nah kita punya nih Salah satu mobil yang menjadi kompetitornya Walaupun sebenarnya secara dimensi mobil ini agak lebih besar teman-teman Ini ada Hyundai kereta Dan disebelahnya ada kakaknya Maksudnya bilang ini mobil yang laku keras pada saat peluncurannya dulu Tapi sekarang sudah disuntik mati atau di dos continue Kita juga punya Hyundai Tucson Dan kalau dilihat ya Desain Hyundai sekarang memang sudah radikal berubahnya teman-teman Yang ini terlalu konvensional Tapi kereta banyak orang yang suka dengan desain yang sedikit lebih nyeloneh Tapi masalah desain itu semuanya selera Silahkan kalian tentukan sendiri Mana yang lebih ganteng antara kedua mobil ini Oke sekarang kita bahas satu persatu Kedua mobil ini yang pertama yaitu Hyundai kereta dulu Yup Ini adalah mobil yang sekarang banyak sekali di jalan Dan menunduki posisi nomor satu Penjualan untuk mobil crossover Hyundai kereta Dan memang untuk fiturnya Kenyamanan kabin Desain Kasih kambar kendaraan Hyundai kereta masih menjadi yang salah satu yang terbaik maksudnya Nah di depan ini lampunya Signature lampnya ada tiga teman-teman ya Jadi kalau kalian dari depan Sudah tahu pasti ini sebagai Hyundai kereta Ini adalah kereta yang juga tipe tertinggi teman-teman Tipe prime Tahun 2022 Dengan warna yang two tone ya Warna merah metalik Lalu dilebur dengan list warna silver Tahun 2022 Yang juga Kangat kecil odometernya Baru ternyata di angka 5000 km Yang berarti sudah servis pertama juga Yang terakhir servis di Hyundai Tanggal 8 Juli tahun 2022 Di kilometer 1078 Perak Yang habis diservis Gak lama kemudian dijual oleh pemilik sebelumnya Pajaknya itu bulan 6 tahun 2023 Panjang sekali teman-teman Yang estimasi nilai pajak Untuk Hyundai kereta ini juga cukup terjangkau Di 4,5 juta rupiah saja Ini mobil adalah mobil kebanggaan Indonesia Karena dibuatnya di Indonesia Di pabrik Hyundai yang ada di Kerawang, Jawa Barat Harganya sekarang ya Harganya kita buka Untuk Hyundai kereta Tahun 2022 Kilometer 5000 Kreditnya kita buka di angka 369 juta rupiah Dan untuk cashnya kita buka di 385 juta rupiah Harga tersebut Tenang aja bosku Masih boleh Naik go lagi Nah Abis dari kereta Kita ceritain sedikit Yang ini Ini lebih murah jauh teman-teman Ada unit action Ini walaupun kelasnya beda Sama kereta Yang kereta itu mengisi segmen Kompak SUV Yang ini sudah masuk ke segmen Medium SUV Yang sebenarnya head-to-headnya itu sama Fondasi RV Dan Mobil ini sayang sekali Sudah dihentikan produksinya Sudah dihentikan produksinya Jadi sudah tidak dijual lagi Untuk generasi terbarunya Juga tidak masuk ke Indonesia Jadi Hyundai hanya fokus di kereta Kalau memang mau yang di atas lagi Ada Santa Fe Dan juga ada Palisade Nah Ini adalah salah satu yang cukup menarik Karena Dari desain Masih sangat-sangat-sangat keren ya Untuk ke tahun 2022 ini Walaupun terkesan konvensional Tapi tetap ganteng Apalagi ini Hyundai Tucson Yang benar-benar rawatan teman-teman Dia tipenya XG Yang berarti tipe paling tinggi juga Yang sudah ada panoramic sunroof Di bagian atas Tahun 2018 Dengan odometer yang baru ternyata Di angka 40 ribuan saja Service record dari Hyundai Yang mana terakhir service itu Di 12 Maret tahun 2022 Di kilometer 38 ribu Tangan pertama dari baru Dan Dimana pajaknya itu bulan 12 Yang harganya sekarang kita jual Cukup terjangkau Untuk teman-teman yang mencari Sebuah medium SUV Dengan fitur yang seabrek Tenaga mesin yang oke Dan harganya terjangkau Ini menjadi pilihan yang paling menarik Karena kita buka kredita di angka 275 juta rupiah Dan untuk case kita buka Di 295 juta rupiah Di bawah 300 juta bisa dapat medium SUV Hyundai yang juga keren Dan banyak fiturnya Untuk yang pengen beli Dengan metode cicilan Silahkan DP Yang Ceper bisa diangka 80 jutaan aja Dengan angsuran terendah Di 5 juta 800 ribu rupiah Flexible teman-teman Bisa dikecilin lagi DP nya Mau dikecilin lagi angsurannya Sangat bisa sekali Silahkan yang tertarik Hubungin marketing kita Yang nomor teleponnya Ada di kolom deskripsi Di bawah Abis ini Ini kan udah medium SUV Dari merek Korea Kita juga punya penantangnya Dari merek China Yaitu MG Kita lihat mobilnya Next car Kita punya mobil Yang sekarang tuh Banyak juga dicari teman-teman Karena Dia itu unik banget ya Walaupun sebenarnya tampangnya itu Mirip-mirip sama brand Mazda Tapi Dia adalah brand yang Keluar mereknya itu Dari Inggris Dengan nama Morris Garage Dan ini adalah Tipe tertingginya Atau Morris Garage HS MG HS Tipe Ignite Yang juga sudah mendapatkan Fitur yang beragam Salah satu yang paling menarik Adalah interior mobil ini teman-teman Dia warnanya merah Jok depannya itu Pake semi-semi bucket seat Yang menambah nilai sporty lagi Nah kita ngomongin speknya sekarang ya Ini MG HS tahun 2021 Yang juga gak jadi dipake Sama pemilik sebelumnya Karena odometernya Baru tercatat di angka 11.000 km Dan mobil ini pastinya Service record Sudah pernah service pertama teman-teman Dia itu terakhir service rutin Di MG Eurocars Di km 6.000 Bulan 7 tahun 2022 Warentinya juga masih aktif Teman-teman Sampai dengan 5 tahun Atau unlimited km Dan free service nya juga Sampai dengan km 50.000 Atau 30 bulan Wow Sekarang pajaknya itu Bulan 10 tahun 2023 Terima panjang Fiturnya pun lengkap Yang harga kreditnya sekarang Jauh-jauh Lebih murah Jika dibandingkan dengan yang baru Dimana kita buka kreditnya Di angka 368 juta rupiah Dan untuk cash nya kita buka Di 388 juta rupiah Untuk teman-teman Yang ingin membeli MG HS Dengan metode cicilan TDP terendahnya Di angka 100 juta Dengan angsuran terendahnya Di angka 8 jutaan saja bro Dan harga itu Fleksibel pastinya Bisa dikecilin lagi DP nya Atau mau dikurangin lagi Angsurannya Bisa banget Silahkan hubungin marketing kita Yang nomor teleponnya Ada di kolom deskripsi Di bawah Warna hitam Kita punya Dan ini Stok yang juga cukup Jarang-jarang Langsung disikat bosku Abis ini Masih ada beberapa mobil lagi Yang siap kita ceritain semua Kepada kalian Let's go kita ke mobilnya Sudah brand-brand yang aneh Sekarang yang sedang mencari HR-V baru Indennya lama loh teman-teman loh Bisa sampai 4 sampai dengan 6 bulan Tapi Untuk teman-teman semua Yang tidak mau inden Dan siap langsung dibawa pulang Diajak jalan-jalan Di akhir tahun 2022 Ini siap dibawa pulang Sebuah Honda HR-V Tipe yang paling banyak Dicari juga Dan paling banyak disukai Yaitu Tipe SE Dia sudah memiliki juga Panoramic roof Di bagian atas yang besar Dan juga grillnya Dia masih kayak gitu ya Belum yang 3D Seperti yang tipe RS Kita udah pernah buatin Video review-nya Kita bandingkan dengan yang lama Jadi kalau pengen tahu Lebih lanjut Mengenai spesifikasinya Atau fitur-fitur yang ditawarkan Silahkan Buka aja Video kita Di atas ini teman-teman Nah Oke Sekarang kita ngomongin ini Speknya Mobil ini HR-V Tipe SE Tahun 2022 Edisi Bener-bener Nggak jadi dipakai nih teman-teman Karena odometernya Baru ternyata Di angka 3000an kilometer Yang pajaknya juga panjang Bulan 5 tahun 2023 Yang sudah servis pertama Terakhir servis Di kilometer 981 perak Di bulan 6 tahun 2022 Nggak ada PR Ini Pastinya Langsung bisa digas Kemana pun kalian mau Yang harganya Jauh lebih murah Jika dibandingkan Dengan harga barunya Untuk harga kreditnya Kreditnya kita buka Di 379 juta rupiah Dan case kita buka Di 399 juta rupiah Skema cicilan Skema cicilan TDP di angka 140 juta saja Dengan angsuran terendah Bisa sampai Di 6 juta 100 ribu rupiah Dan Flexible bos Itu semua bisa diomongin Bisa dibuatin Skema cicilan terbaiknya Langsung dibungkus Warnanya abu-abu Favorit juga teman-teman Ini indennya lama loh Jadi kalau kalian yang nggak mau inden Langsung dibawa pulang HR-V 2022 nya Habis ini kita punya Mobil yang Nggak kalah menarik Let's go kita lihat Dua mobil terakhir Di video kali ini Teman-teman yang nyari SUV kompak Kita punya juga Yang menjadi Salah satu pilihan Paling menarik nih Kalau pengen Dengan purna jual Yang aman Pilih Toyota Tapi kalau pengen fitur yang lengkap Pilih ini MG ZS Tadi kita punya ya MG HS Tapi ini adiknya Yang mengisi segmen Sama dengan Ini teman-teman Toyota Race Nah kita bahas satu persatu Karena dua mobil ini sekarang Cukup diminati juga Kita bahas yang ini dulu Ini adalah sebuah MG ZS Ignite Yang juga tipe tertinggi Dimana fiturnya Sudah cukup lengkap nih Ada satu buah Panoramic sunroof Yang besar sekali di bagian atas Yang pastinya menjadi Pertimbangan orang-orang Indonesia Ketika membeli mobil Dia senada ya teman-teman ya Untuk desainnya Sama si HS itu juga beda tipis Tapi untuk mobil ini sendiri Sayangnya Proyektornya belum Dilengkapi dengan Proyektor LED Masih halogen Warna kuning But it's okay Untuk mobil ini juga Sangat irit Karena mesinnya Hanya 1500 cc saja Yang tidak dilengkapi Dengan turbo Transmisinya DCVVT Yang berarti Sebenarnya CVT Yang tenaganya So-so lah ya Dan fiturnya juga cukup lengkap Yang unik dan menarik Kalau yang HS tadi Warnanya merah Interiornya Tapi yang ini Warnanya brown Atau coklat Yang pastinya Anti mainstream Dan menambah Kesan mewah Untuk sebuah SUV kompak Seperti ini Sekarang kita ngomongin speknya Mobil ini adalah MG ZS Ignite Luxury Nik tahun 2020 Dengan odometer Yang juga cukup kecil Teman-teman Di angka 19.000 km Pastinya ini merupakan MG ZS Yang service record Dari bengker resmi Dia terakhir service Di andalan Chris Motor MG Depok Di tanggal 8 tahun 2022 Pajaknya Sepanjang juga Bulan 6 tahun 2023 Dengan estimasi Nilai pajak Di angka 4 jutaan rupiah saja Cukup terjangkau Mobil ini juga Sangat mumpuni Untuk fitur selamatannya Dia adalah Salah satu mobil Yang sudah memiliki 6 buah airbag Aman banget teman-teman Harganya sekarang Wow ini harganya Sangat-sangat terjangkau Bisa disandingkan dengan Beberapa city car Keluaran tahun 2022 Kita buka Kredita di angka 235 juta rupiah Dan untuk cashnya Kita buka di 255 juta rupiah Dan teman-teman Yang pengen beli Dengan metode cicilan Atau kredit Silahkan DP Di angka 70 juta rupiah Dan angsuran terendahnya Di angka 5,6 jutaan saja Tenang Kalau pengen Di adjust lagi Atau pengen dikecilin DP nya Atau pengen dikecilin lagi Angsurannya Boleh banget Dihubungin marketing kita Yang nomor teleponnya Ada di kolom deskripsi Di bawah Kita sekarang bahas Yang ini teman-teman Salah satu mobil terlaku juga Kita pindah Bahas Toyota Race Siapa nih Yang udah pernah Punya mobil ini Dan memang ini adalah Mobil yang Paling diminati Sekarangnya Menjadi tulang punggung Toyota Untuk penjualan Mobilnya di Indonesia Dan ini adalah Tipe yang Paling laris juga Tipe tertinggi Tipe termahal Tapi paling laku Ini adalah Sebuah Toyota Race Tipe S GR CVT Tahun 2022 Mobil ini Menariknya teman-teman Tidak jadi dipakai Oleh pemilik sebelumnya Karena odometernya Baru ternyata Di angka 700an perak saja Dan langsung dijual Dibelanja mobil Untuk yang pengen Membeli mobil baru Tapi harga bekas Silahkan dilirik Sebuah Toyota Race ini Dia walaupun tahun 2022 Tapi masuk dalam Kategori anniversary Toyota yang ke 50 tahun Nah mobil ini juga Namanya GR ya Jadi sudah Mendapat berbagai Logo-logo GR Yang menambah kesan Sangar Untuk sebuah race ini Ada dimana-mana teman-teman Di head race juga ada Di setir ada Dan Lihat aja nanti Video-videonya Lalu Mobil ini pajaknya Juga panjang Bulan 3 tahun 2023 Tangan pertama dari baru Yang pastinya Kondisinya seperti Mobil yang baru keluar Dari showroom Harganya sekarang bos Murah sekali Untuk mobil ini Kita buka Kreditnya di angka 249 juta rupiah Dan case kita buka Di 269 juta rupiah Untuk teman-teman Yang ingin beli Dengan metode cicilan DP nya Murah nih teman-teman DP nya di angka 61 juta Dengan angsuran terendah Kita bisa di 4,8 juta aja Uh Menarik sekali ya Untuk mungkin teman-teman Yang pengen beli Mobil pertama Toyota race Atau MG ZS ini Bisa dinikmati Atau Pengen beli Mobil kedua It's okay banget Dan Sekian Itu dia tadi Beberapa stok-stok SUV SUV murah Dari mulai harga 200 juta Sampai dengan 300 jutaan Yang bisa dibeli Di akhir tahun ini Di belanja mobil Gimana Dari sekian banyak Mobil-mobil yang Udah kita kasih tau Teman-teman tertarik yang mana Coba silahkan tulis di kolom Deskripsi Di bawah Dan seperti biasa Terima kasih banyak Untuk teman-teman semua Yang udah nonton video ini Sampai habis Jangan lupa Kalau suka dengan video-video Kita buat Untuk di like Di komen Di share Dan di subscribe Channel belanja mobil Saya rekap pamit Sampai jumpa di video kita Selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video